Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siyidina muhammad wa ala aini siyidina muhammad Video kali ini Mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Akan membahas Asma'ul Qusnah al-alim dan al-khabir Sebelum kita mulai asma'ul Qusnah Membahas dua asma'ul Qusnah tersebut Kita akan menjelaskan pengertian asma'ul Qusnah terlebih dahulu Secara bahasa asma'ul Qusnah adalah nama-nama yang indah dan baik Jadi asma' itu nama, al-Qusnah adalah baik atau bagus Jadi secara bahasa asma'ul Qusnah adalah nama-nama yang baik Sedangkan secara istilah Asma'ul Qusnah adalah nama-nama yang baik lagi indah Yang hanya dimiliki oleh Allah Sebagai bukti keagungannya Itu secara istilah Pengertian dari asma'ul Qusnah Seperti dalam hadis Perhatikan hadis tersebut Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama Dia ganjil Dan mencintai yang ganjil Di Allah Barang siapa yang wafalnya Maka ia akan masuk surga Hadis yang dirimaitkan oleh bermaja Hafidhuha da'ul Qusnah Yang dapat menghafalkan 99 nama asma'ul Qusnah Masuk surga Kalau kakak-kakak kelas kalian Beruntung kelas 8 dan kelas 9 Sebelum pandemi Setiap pagi Sebelum melakukan sholat duha Sebelum masuk ke kelas Mereka selalu membaca bersama Nanti setelah Sebelum melakukan sholat uhur Mereka akan membaca bersama Tanpa menghafalkan Rata-rata mereka Sekolah Selama 6 bulan Atau 1 semester Mereka dapat menghafalkan Secara otomatis Karena apa Karena terbiasa Dalam melafatkan asma'ul Qusnah Jangan terbiasanya itu Mereka akan hafal Oke Selanjutnya Kita langsung menuju Dua asma'ul Qusnah Jadi untuk video ini Saya hanya menjelaskan Al-alib dan Al-Khubir Yang pertama adalah Al-alim Al-alim adalah Nama Allah Yang artinya adalah Maha mengetahui Alim Alim artinya mengetahui Jadi Al-alim Allah adalah Yang maha mengetahui Di sini Telaskan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Yang tampak Atau yang goib Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terbatas oleh ruang dan waktu Segala aktivitas yang dilakukan Allah Maaf Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Peristiwa yang akan terjadi pun Sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata lain Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tanpa batas Jadi Tidak ada sedikit pun Yang tidak diketahui oleh Allah Hal sekecil apapun Tidak akan diketahui Tidak mungkin Allah Tidak mengetahuinya Oke Nah Dari penjelasan tadi Kalian sudah pernah mendengarkan Kisah 3 santri memotong ayam Jadi Dalam suatu pesantren Dalam suatu pesantren Ini ada Satu santri Yang mana Dijadikan santri emas Oleh kiainya Jadi Dia itu diperlakukan Luar biasa oleh Sang kiai Dan otomatis Santri-santri yang lain Sudah mulai Iri Kenapa sih Si santri ini Diperlakukan Luar biasa oleh kiai Akhirnya Santri tersebut Dikumpulkan Diambil 3 santri Salah satunya adalah Santri favoritnya kiai Sang kiai Mengadakan sehembara Mereka bertiga Diberikan ayam Satu potong Satu potong Satu ekor Ayam satu ekor Satu ekor Diberikan ayam Satu ekor Satu ekor Kemudian Yai bilang Siapa yang dapat Menyembelih ayam tersebut Tanpa diketahui siapapun Dia termasuk Santri saya yang hebat Sekarang si yai Seperti itu Oke Yang terjadi Apa Santri yang pertama Santri yang pertama Dia pergi ke goa Goa yang tidak pernah Didatangi orang Sekalipun Dia berpikir Kalau saya menyembelih ayam Disini Tidak mungkin ada Seorang pun Yang mengetahuinya Dengan pedenya Dia Aku pasti menang Santri yang kedua pun Sampai Dia mencari tempat Dia menemukan hutan Belantara Dan dia beranggapan Tidak ada satupun Orang yang akan Datang ke hutan ini Dia sembelih Disini Dia beranggapan Tidak akan ada Yang bisa mengalahkanku Karena aku menyembelih Ayam ini Di hutan Dan yang Santri yang ketiga Ini adalah Santri favorit Sang Kiai Dia tidak melakukan Apa-apa Ketika esok Paginya dikumpulkan Santri pertama Dan santri kedua Datang dengan Sangat Pedinya Beranggapan bahasanya Mereka paling benar Dan Yang santri yang ketiga Datang dengan Membawa Satu ekor ayam Semua santri tertawa Wah ternyata Santri favoritnya Kiai Tidak dapat Melakukan perintah Kiai Setelah ditanya Kenapa kamu tidak Memotong ayam Kata santri ketiga Karena tidak ada Tempat yang Tidak dapat Diketahui oleh Allah Nah Dari situlah Semua santri terdiam Oh Ternyata Santri ketiga Adalah Santri favoritnya Kiai Memang memahami Benar-benar Agama Jadi memahami Nama-nama Allah Dia memahami Betul bahwasanya Al-alim Tidak ada tempat Tidak ada waktu Sedikit pun Yang tidak Allah ketahui Itu adalah Kisah Tidak santri Mengotong Ayam Jadi Gambarannya Menunjukkan bahwasanya Dimanapun Kapanpun Ya Apapun yang kita lakukan Allah pasti Mengetahuinya Oke Untuk Merefleksikan Sifat Al-alim Al-alim Yang maha Mengetahui Jadi Sebagai Siswa Kita Harus Belajar Sebentar Nah disini Sebagai siswa Kita untuk Menunjukkan Keyakinan Bahwasanya Allah memiliki Sifat Al-alim Adalah Dengan Belajar Atau Dengan Menuntut Ilmu Tetapi Ada Batasannya Sepertiannya Filosofi Fadi Seorang Pelajar Bagaimana Filosofi Fadi Menunjukkan Bahwasanya Semakin Orang Banyak Memiliki Ilmu Semakin Merunduk Jadi Yang kita Ketahui Bahwasanya Ketika Banyak Orang Menyambungkan Keilmuannya Sebenarnya Hakikatnya Mereka Tidak Memiliki Banyak Ilmu Oke Yang Kedua Al-Khubir Maha Teliti Sifat Asma Al-Khusen Yang kita Berbahas Berikutnya Adalah Al-Khubir Maha Teliti Allah Maha Teliti Terhadap Semua Ciptaannya Allah Subhanahu Ta'ala Menciptakan Berjuta Juta Makhluk Semuanya Berfungsi Sesuai Dengan Apa Yang Dia Kehendaki Tidak Ada Satupun Ciptaan Allah Yang Salah Sasaran Ini Menandakan Bahwa Allah Maha Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Sedikit Yang Allah Kerjakan Tidak Akan Ada Yang Lepas Dari Ketelitian Allah Bagaimana Manusia Diciptakan Sempurnanya Manusia Diciptakan Mulai Dari Kepala Hingga Ujung Kaki Bagaimana Mata Manusia Diciptakan Telinga Manusia Diciptakan Hidung Manusia Diciptakan Itu Semua Sudah Dikeliti Oleh Allah Sehingga Terjadilah Bentuk Yang Luar Biasa Yang Kita Miliki Itu Salah Satu Bentuk Ketelitian Allah Dan Untuk Mewujudkan Bawasanya Kita Siswa Meyakini Bawasanya Allah Al-Khabir Adalah Kita Harus Bisa Meneliti Diri Kita Sediri Kita Harus Waspada Dan Teliti Terhadap Apa Yang Akan Kita Lakukan Atau Yang Kita Lakukan Jadi Jangan Sembronok Kita Harus Mencoba Untuk Melakukan Ini Kita Apa Dampak Seperti Apa Dampak Harus Kita Pikirkan Dengan Teliti Karena Apa Orang Yang Waspada Dan Teliti Akan Mendapatkan Haksin Yang Maksimal Dan Tidak Akan Menyesal Di Kemudian Hari Terima kasih Jadi Dua Sifat Asma Al-Qusnah Itu Yang Saya Jelaskan Untuk Minggu Ini Al-alim Al-Khabir Untuk Tugasnya Untuk Tugasnya Nanti Akan Ada Di Google Classroom Kalian Oke Cukup Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh